harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu video tersebut diunggah oleh akun instagram at ekosupraptowibowo pada rabu tanggal 10 april tahun 2024 dengan caption yang menggambarkan momen ketika jemaah salat idul fitri meninggalkan tempat ibadah setelah hatip menyentuh isu pemilu pernyataan hatip tersebut memicu reaksi beragam dari netizen dengan beberapa di antaranya menyatakan keberatan atas penggunaan momen ibadah untuk menyampaikan pesan politik yang dianggap tidak relevan dalam video berdurasi 8 menit 35 detik tersebut tampak seorang pria yang merupakan hotip tersebut tengah melakukan ceramahnya di hadapan para jemaah salat id kejadian yang berlangsung pada rabu tanggal 10 april tahun 2024 di lapangan bangun tapan bantul die tersebut akhirnya ditinggalkan oleh para jemaahnya yang memilih untuk pulang ke rumah dalam ceramah yang dilakukan oleh hotip tampak membahas mengenai politik khususnya pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 14 februari tahun 2024 lalu hotip tampak menyentil salah satu paslon yang dianggap melakukan kecurangan dan mengaitkannya dengan salah satu ayat al-quran tak hanya itu hotip juga memberikan penekanan-penekanan dan menyebut sejumlah nama dalam ceramahnya tersebut lalu siapa sebenarnya Ustadz Untung Cahyono? Untung Cahyono merupakan lulusan S3 di sebuah universitas berdasarkan penelusuran Tribun Jakarta, Untung Cahyono pernah menjadi seorang dosen di Universitas Ahmad Dalan UAD Yogyakarta kala itu dokter Untung Cahyono menjabat sebagai dosen tamu atau dosen tidak tetap al-islam kemuhammadiyahan aik di lembaga pengembangan studi islam LPSI namun sejak tahun 2022 dokter Untung Cahyono sudah tak mengajar di sana sementara itu di Youtube terlihat dokter Untung Cahyono kerap memberikan tausia atau ceramah di sejumlah tepat Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia